Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Biasanya Adiana Pitupulu meluangkan waktu untuk menulis DC World Namun, sesudah saya tunggu-tunggu ternyata tulisannya itu sudah ditayangkan di sejumlah media Saya kira apa yang disampaikan oleh Adian itu sangat penting untuk diketahui oleh umum Itulah keunggulan Adian yang jarang saya temukan pada politisi lainnya Dia menjelaskan rentetan kejadian dengan logis Sehingga kita bisa paham maksud dan tujuan kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi misalnya Selama ini Adian juga membuktikan bahwa dia adalah seorang pengawal Presiden Jokowi yang tangguh, konsisten dan loyal Mungkin saking tangguhnya, apa yang disampaikan oleh Adian terasa terlalu keras Karena kadang menyasar ke jajaran Presiden Jokowi sendiri Tapi saya yakin bahwa itu semua dilakukan Adian untuk kebaikan Presiden Jokowi Langsung saja ya, apa yang dibahas oleh Adian adalah soal masuknya para relawan ke dalam jajaran petinggi BUMN Hal ini memang sedang disoroti oleh Fadlizon, Said Didu, Rocky Gerung, dan Jensen Sitim Doan atau Partai Demokrat Fadlizon mencuit begini, apa tak sebaiknya badan usaha milik negara atau BUMN diganti nama saja jadi badan usaha milik relawan atau BUMR? Biar jelas Ayo siapa lagi yang belum dapat jatah komisaris BUMN? Cuit Fadlizon lagi Said Didu mencuit, selama tinggal profesionalisme BUMN Masih ingat kata-kata indah Menteri BUMN bahwa BUMN badan usaha bukan milik nenek lu Betul juga karena seakan dianggap miliknya sendiri dan diabaikan profesionalismenya dalam pemilihan pimpinan BUMN Sejarah akan mencatat Lanjut Said Didu, saya tidak menemukan apa yang disampaikan Rocky Gerung, mungkin di forum tayangan TV Jadi berdasarkan info dari Adian saja ya, sementara Jensen juga mencuit soal sama berikut ini Sekilas jika dibaca semua kritik mereka itu mungkin nampak benar adanya Namun Adian kemudian memberi penjelasan yang sekaligus nuampol ke mereka Adian menyoroti bahwa dalam satu minggu terakhir, polemik relawan Jokowi masuk BUMN kembali mencua Sambil menyebut empat nama di atas, mereka berempat ini bukanlah pendukung Jokowi di Pilpres 2019 Adian menjelaskan dengan logika begini Kalau yang tidak mendukung Jokowi saja boleh meminta posisi di BUMN Maka menurut saya, pendukung Jokowi bukan hanya boleh tapi harus Alasannya, dari kabinet hingga BUMN memang harus diisi oleh mereka yang bersetuju Pada program dan ide-ide presiden, tentunya tetap dengan mempertimbangkan kriteria Tentunya seperti profesionalitas Akan tidak logis jika mereka tidak sejalan dengan Jokowi Malah diberi kepercayaan memimpin BUMN dengan aset ratusan miliar hingga triliunan rupiah Sementara Fadlizon CS membuat seolah tabu bagi pendukung Jokowi masuk BUMN Adian kemudian memberikan analogi yang nuampol Fadlizon CS Kira-kira mirip seperti Prabowo yang mengangkat beberapa orang pendukungnya Bahkan yang dulu bagian dari tim Mawar membantunya dalam kementerian pertahanan Kata Adian, juanya agar program, ide dan target Prabowo sebagai menhan bisa berjalan dan tercapai Oleh sebab itu, Fadlizon CS harus objektif dan fair dalam mengkritik Kritik juga dong Prabowo Berani? Ini kata saya ya, bukan tulisan Adian Jadi, Adian menerangkan bahwa ketika pendukung Jokowi masuk ke BUMN Itu bukanlah tindakan balas budi Melainkan upaya untuk memastikan program, ide dan target presiden terjaga dan tercapai Agar BUMN produktif Bisa juga mereka yang tidak mendukung Jokowi masuk ke BUMN Jika sudah melewati proses ujian atau seleksi Namun, Adian mengingatkan bahwa sikap dan pilihan politik itu tidak gampang atau cepat berubah Adian kemudian memberikan perhitungan jumlah kekuatan jajaran BUMN Jika ada 1.200 BUMN termasuk induk, anak dan cucu Maka akan ada sekitar 7.200 direksi dan komisaris 6.000 staff khusus dan 7.200 advisor Dengan total 20.400 orang Jika 20.400 orang itu loyal pada presiden Maka jumlah itu adalah kekuatan yang luar biasa besarnya Yang harusnya mampu untuk merealisasikan ide-ide besar presiden Kebalikan dari itu, sungguh buruk dampaknya terhadap kinerja pemerintahan presiden Jokowi Adian mengungkap data mengejutkan Data pemilih Jokowi di BUMN dalam pil pres 2019 lalu Hanya sekitar 22% saja Hah? Dikit banget Sedangkan sisanya 78% tidak memilih Jokowi Jika presentasi itu masih sama Jangan-jangan ada 5.700 direksi dan komisaris BUMN yang menjabat Dan dibayar negara tapi tidak mendukung program presiden Jokowi Ini serem ya Dengan kontribusi BUMN yang sekitar 30% dalam ekonomi di sektor usaha Bukannya menunjang ekonomi Bisa-bisa BUMN akan menggerogoti prestasi dan kinerja pemerintahan Jokowi Ini mimpi buruk yang tidak boleh sampai kejadian Adian menyebut bahwa dari 7.200 posisi direksi dan komisaris Hanya ada 35 orang relawan yang mengisinya Sedikit sekali, malah menurut dia Ada sekitar 50-an orang relawan Jokowi yang sudah diberhentikan Menteri BUMN Erithohir Beberapa diantaranya malah diganti dengan mantan caleg dari partai yang tidak mendukung Jokowi Seperti di PTPN 14 Sementara rangkap jabatan yang tidak benar dari segi profesionalisme dan asas pemerintahan yang baik Malah bertambah dari 221 orang jadi hampir 600 orang Ada pula info bahwa ada sekitar 100 relawan yang sudah melewati proses TPA Atau tim penilai akhir melalui presiden dan mensesnek Namun sudah berbulan-bulan tidak ditindak lanjuti oleh kementerian BUMN Adian pun menyentil keras Erithohir Katanya jumlah besar 20.400 orang di atas itu bisa saja dimanfaatkan Untuk menjadi tim sukses yang dibiayai negara Jika Menteri BUMN-nya terobsesi dan berambisinya pres di tahun 2024 Tapi tidak punya partai politik yang bisa menjadi mesin politiknya Adian mempertanyakan nasib 100 nama relawan yang sudah lolos TPA itu Bisa jadi mungkin nama-nama tersebut dianggap lebih setia pada presiden Dibandingkan setia pada imajinasi dari ambisi menterinya untuk 2024 Mak Jelop Saya kira penjelasan Adian sangat logis dan saya tidak menemukan alasan untuk membantahnya Tentu dengan catatan bahwa semua relawan atau pendukung Jokowi yang masuk BUMN Harus melewati proses seleksi dari segi kemampuannya Yang saya yakin presiden Jokowi pasti merapkannya Mungkin ketika kita mendengar berita ada relawan yang masuk BUMN Kita agak kaget Mungkin menertawakannya Tapi dengan penjelasan Adian di atas Saya kira kita juga patut memberi kesempatan pada relawan atau pendukung Jokowi Jika memang mereka dianggap mampu Daripada orang-orang seperti Said Didu dan Refi Harud Masuk dan menguasai BUMN Bukankah lebih baik jika pendukung Jokowi yang masuk ke sana Mengenai ambisinya presnya menteri itu Saya akan bahas di kesempatan lain ya Selalu dari kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Arkana pamit, sampai jumpa Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!